PULAU PHENIX Tanah lapang yang luas, di mana hidup puluhan hewan spiritual serta puluhan ribu hewan buas. Pegunungan serta pohon besar menjulang tinggi menjadi ciri khas yang tidak dimiliki pulau lain. Berbagai sumber daya tumbuh subur di tempat ini. Dengan berbagai macam jenis serta khasiat luar biasa bagi peningkatan tenaga dalam maupun kekuatan fisik. Satu hal yang berbeda dari pulau ini adalah tidak ada manusia pun yang mendiami kecuali dua orang. Paman Yau, tolong berikan aku sedikit air. Aku haus, Paman. Pintas seorang anak berusia 10 tahun kepada pamannya. Dalam keadaan kaki gemetar serta peluh menetes deras yang saat ini mengangkat sebuah batu besar seberat 500 kg. Sebelum jam pasir ini habis, jangan harap dapat setetes pun air. Bertahan dan selesaikan latihanmu. Ucap Paman Yau sambil melirik ke arah anak itu tanpa menoleh. Baik, Paman. Jawab anak itu dengan sut. Kemudian anak itu kembali berlari sambil mengangkat beban mengelilingi pulau beberapa kali. Dengan semangat anak itu menerima latihan berat yang diberikan pamannya tanpa membantah sekalipun. Tanpa terasa waktu telah berlalu. Hari sudah menjelang malam dengan hawa dingin mulai menerpa tubuh anak itu. Namun tidak mengurangi semangat berlatihnya. Tan Er, sudah cukup latihan hari ini. Kembalikan batu itu dan kembali ke sini. Kumam Paman Yau yang didengar anak itu. Padahal jarak mereka cukup jauh. Kemudian anak itu menyudahi latihannya. Dengan cepat ia melesat menuju pamannya yang sedang membaca sebuah buku di dalam rumah sederhana. Dengan tergesa-gesa anak itu menuju kendi di depan rumah yang berisi air. Rasa haus yang begitu besar membuatnya menghabiskan tiga gayung air. Setelah membasuh muka dan membersihkan pakaiannya, Anak itu menghadap pamannya. Paman, sebenarnya buku apa yang paman baca? Tanya anak itu dengan raut wajah penasaran sambil mendekat. Mencoba mengintip isi buku dari saring tempat duduk pamannya. Belum waktunya kamu mengetahui tentang ini. Suatu saat, bukan hanya buku ini saja, tapi semua yang ada di sini juga akan paman ajarkan padamu. Kata pamannya sambil menunjuk rak buku yang lebar dan tinggi dengan rapi berjejer buku-buku dengan sampul lusuh yang ada di depan tempat duduknya. Sambil tersenyum anak itu berkata, Baiklah paman, semua yang paman ajarkan akan selalu aku kerjakan sebaik-baiknya. Sahut anak itu sambil memberi hormat dengan kedua tangannya. Pamannya berdiri dari duduknya lalu memegang kepala keponakannya itu sambil menganggupkan kepalanya. Sepertinya peningkatanmu cukup lumayan, Tan Er, hanya saja masih belum cukup kuat. Ucap paman Yao dengan memejamkan mata seperti sedang menimbang dan memikirkan sesuatu. Baiklah, mulai besok akan semakin berat latihanmu, jadi sebaiknya mari kita makan lalu istirahat. Lanjut Yao Liu, kemudian berjalan memunggungi anak itu yang masih berdiri kebingungan dengan apa yang ia maksud. Latihan berat? Bukannya setiap hari paman selalu menyiksa aku dengan latihan berat. Lalu apa maksudnya kata-kata itu? Batin anak itu sambil berjalan mengikuti pamannya. Baik paman, sesuai arahan paman. Balas anak itu yang kemudian mengikuti pamannya. Setelah mereka menyantap makanan malam, mereka beristirahat seperti malam sebelumnya. Namun, kali ini Tan Hao tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya terlintas memikirkan siapa orang tuanya dan dimana mereka saat ini. Tan Hao berpikir bahwa mungkin orang tuanya telah mati. Atau memang sengaja mengasingkannya bersama paman Yao Liu di tempat ini. Pikiran-pikiran lain terus membayangi sampai akhirnya ia pun tertidur. Di sisi lain, paman Yao duduk bersila di tempat tidurnya untuk bermeditasi. Dalam meditasinya, ia didatangi sesosok pria dalam pikirannya. Entah kenapa dia seperti mengenal sesosok pria itu terlihat, dia memberi hormat dan tanpa bertanya seseorang itu hanya berkata. Sudah waktunya kau lakukan. Sambil memberikan sebuah cincin, ia pun menghilang setelah itu. Paman Yao pun mengakhiri meditasinya, membuka mata dan terlihat ia menggenggam sebuah cincin. Akan aku lakukan dengan benar sesuai waktunya. Dengan benda ini, pekerjaanku akan lebih cepat. Lalu ia pun merebahkan tubuhnya, tersirat senyum, penuh makna di wajahnya. Dalam dunia ini terdapat tiga benua utama antara lain, benua emas, benua perak dan benua naga, serta ada banyak pulau-pulau kecil lainnya. Benua emas penuh dengan para pendekar tingkat tinggi yang berada di dalam sekte-sekte yang berdiri. Selama lebih puluhan ribu tahun. Di benua itu hanya ada satu kekaisaran, yaitu kekaisaran Shu. Dipimpin oleh seseorang yang bergelar kaisar Shi Lin, air api. Sedangkan benua perak terdapat empat kerajaan dan satu kekaisaran yang bernama kekaisaran Wang. Dipimpin seorang yang bergelar kaisar Bangau 7S. Kekaisaran Wang terletak di tengah benua perak sebagai penguasa benua dan juga berkuasa penuh atas empat kerajaan yang ada. Dan keempat kerajaan itu antara lain kerajaan Shu, kerajaan Hao, kerajaan Shu, dan kerajaan Yan. Masing-masing kerajaan hanya berisi keluarga utama serta keluarga luar keturunan bangsa Shu, Hao, Shu, serta Yan. Dan benua naga yang letaknya berada di tengah antara benua emas dan benua perak. Benua naga dipenuhi oleh hewan spiritual dan hewan buah serta berbagai macam sumber daya. Namun, karena tempat dan letaknya yang berada tidak ada yang tahu hidup seperti apa yang ada di dalamnya. Hanya daerah utara pulau ini yang diketahui berdiri sebuah kota yang juga penghubung jalan antara benua kota yang bernama Faushan itu berdiri, sendiri, tanpa masuk kekaisaran manapun. Yang hanya memiliki luas wilayah tak lebih besar dari kota kekaisaran. Jauh di selatan benua naga ada sebuah pulau yang bernama Pulau Phoenix. Pulau dengan penuh rahasia dan misteri. Karena dikenal sebagai pulau dewa yang kemunculannya seribu tahun sekali dengan hanya semalam terlihat. Setelah itu hilang tak berbekas. Dan di pulau inilah tanah beserta pamannya Yauhliu tinggal. Pulau ini dihuni oleh berbagai hewan spiritual tingkat atas yang seharusnya sudah punah serta sumber daya kualitas tinggi yang sama pula. Dan menurut cerita pulau ini dibuat oleh Dewi Yu Wanran sebagai tempat ia menyendiri dan bermeditasi puluhan ribu tahun lalu. Bersama dengan Dewa Yao Shan meletakkan tujuh senjata pusaka dewa yang tersebar ke seluruh dunia. Namun ada yang percaya bahwa juga bersamaan dengan itu Dewi Yu menyebarkan lima kitab Dewi Suci-nya. Tidak ada yang tahu alasan mengapa kedua dewa itu turun serta menyebarkan pusaka mereka ke dunia. Yang pasti karena alasan itulah banyak sekte-sekte maupun kerajaan yang mencari dan memperebutkan benda-benda dewa itu. Demi kekuasaan dan kekuatan mereka. Bab pertama telah selesai kita menuju pada bab kedua.